Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten bersama Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi progres pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang secara intensif. Ini sebagai upaya percepatan akselerasi pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan proyek strategis nasional Jalan Tol Serang Serpan Seksi 2 akan segera dimulai. Proses lelang Jalan Tol tersebut sudah ditanda tangani. Menurutnya seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak yang terlipat dalam pembangunan Jalan Tol Serpan Seksi 3 bakal ikut aktif membantu. Irna juga meminta seluruh OPD dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan. Sebelumnya pembangunan Jalan Tol Serpan Seksi 3 akan mulai dibangun di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak hingga Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dengan panjang 33 km. Kementerian PUPR menargetkan pengerjaan tahap akhir bisa selesai hingga Desember 2022 mendatang. Pembangunan Jalan Tol Serpan Seksi 3